kamu ya sholatnya patabah perlu nggak zikirnya Allah miskin nggak kalau patabah ini nggak tabah al-ulum ala dunia si kulubil muntut ya Ina ilallah borbon minal muka lama ilmu lalu nih yang ada di kolbu orang yang sudah muncetil Allah lebih waktu dilemparin nah sampai sekarang kita menapak tirasi setiap penek kaji ngelemparin setan kena jidatnya enggak enggak kena punggungnya enggak Nah itu hanya simbol simbol saja bukan kita melempar setan memang begini orang berguru dalam hal ilmu ruhaniat ya ilmu ruhaniat itu ilmu-ilmu yang sifatnya intuitif ilmu intuitif itu ya perlu ada mursyid ada yang membimbing kalau tidak itu bisa menjadi peluang bagi setan untuk menyesatkan kita kita belajar Nabi Ibrahim saja itu setannya muncul mengaku Tuhan betul nggak apalagi kamu kurupuk kan gitu untung aja langsung nggak mungkin dong setan pada makhluk mengaku Tuhan ahlal ahlatu lakad ahlal ketulah kalmu haramat ambil waktu dilemparin nah sampai sekarang kita menapak tirasi setiap penek kaji ngelemparin setan kena jidatnya enggak kena punggungnya enggak nah itu hanya simbol-simbol saja bukan kita melempar setan nggak bakal kena dong cuman kita itu secara simbol kita menunjukkan siap memberikan perlawanan kepada saya setan jadi itu perlu sahabat kalau tidak ini apa makalahnya itu atau kepatah itu mengatakan man ta'ala ma'bihari di syekhin fasyekhu setan itu betul kemudian juga ada beat segala macam saya banyak orang datang kepada saya minta di beat saya bilang saya bukan mursid saya tidak akan membeat kamu saya tidak minta beat kalau mau di beat yuk barang-barang dengan saya kita membeat Allah dan Rasulnya saja karena manusia tidak ada jaminan akan benar selamanya kalau saya lagi benar Anda ikut boleh tapi kalau sudah tidak benar ya pergi sana ngapain ikut-ikut saya kalau saya berubah disesatkan Allah terus disini ngejar-ngejar cewek di silamaya ya tinggalin aja ngapain dah ini banyak sekali guru yang lewang orang muridnya ngintil aja ya nggak bisa dong betul nggak kemudian kalau dalam tarikat itu kalau berdikir harus membayangkan wajah guru betul nggak nah ya kalau wajahnya gurunya ganteng kayak saya kalau jelek gimana kan empat jadinya itu itulah makanya ada pun ilmu laduni itu adalah khusus ilmu-ilmu yang sepatnya intuitif bukan ilmu-ilmu yang eksperimentalis ya kan kalau ilmu-ilmu ini mah ilmu eksperimentalis ya kalau intuitif susah dibuktikannya ya kan begitu sampai kepada tingkat satu keyakinan begini saya ingat saya ada di Bekasi Barat dapat telepon Pak Yai sudah sampai mana maksudnya apa ini panik acara akan segera dimulai apanya saya bilang kan paknya malam ini cerama di Cirebon lah waktu itu belum ada jalan tol ya eh belum ada jalan tol Cipal belum ada gimana nih akhirnya waduh saya lupa saya bilang jadi gimana yaudah deh tunggu aja asal mulai aja sambutan yang panjang-panjang lalu akhirnya kunci mobil saya katakan sama Pak Ali ya Pak Rahmat tau kan Pak Ali itu masih hidup orangnya masih cerita ini Pak Ali kamu nyumpir saya mau tidur tapi tolong gitu nanti selama kamu nyumpir jangan berhenti baca subhanallah walhamdulillah walailaha illallah Allahu Akbar berapa kali jangan berhenti itu jam 8 jam setengah 10 saya dibangunkan ya udah nyampe katanya 1 jam setengah apa yang terjadi saya enggak tahu yang tahu Pak Ali tanya sendiri Pak Ali dah enggak kapan-kapan ceritanya Pak Ali gini ini mobil jalan ini lancarnya bukan main trok obes minggir semua hehehe sepanjang jalan enggak pernah ketemu lampu merah lampu hijau semua hehehe seperti itulah gitu nah itu kan namanya Toyul Ardi kelas kecil lah gitu ya ya kan tetep 1 jam setengah kok kalau Toyul Ardi kan 1 detik juga nyampe kan seperti apa Asyib bin Barkhiyah mengangkat Istana Balkis dari Sadu Ma'adib ke Ursalim Qobla'ayyarta da'ileka torfuqa nah itu ya itu kalau ilmu-ilmu yang intuitif begitu mah ya bukan eksperimentalis memang nasib-nasiban kalau enggak ada bakat enggak usahlah gitu hahaha iya harus ada gitu dan jadi yang dicari ilmu yang banyak terjadi yang berulang ulang ada kemarin masih jadi pelacur sekarang sudah jadi wali Allah iya ada yang dulu masih dirampok kayak Zunun al-Masri itu kan perampok gedean gitu ada iya ada tapi kalau yang jarang terjadi jangan ditiru yang ditiru yang banyak terjadi sejak kecil anak itu baik ngajinya getol solat berdiaman rajin nah itu baru ditiru kan gitu persoalannya ya kan seperti itu ada pun ada orang yang stress sebetulnya begini itu orang sudah utangnya banyak udah 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 hampir hampir stress itu tuh pinjam sana ditolak pinjam bank ditolak akhirnya kan dia datang ke kemeta wiridan sudah tinggal tinggal stressnya aja kasih wiridan terus jadi stressnya jadi bukan karena gara-gara wiridan jadi kayak saya pinjam sepeda sama Pak Rahmat itu sudah berkara tinggal patahnya saja akhir gitu saya pinjam hanya nabrak batu kecil putus saya kan mengganti akhirnya iya kan bagaimanapun saya yang mematahkan kan ganti dong padahal memang sudah waktunya pas patahnya aja gitu gitu jadi jangan menyalahkan wiridan menyalahkan orang stress dong nggak mungkin wiridan bisa orang jadi stress memang dasarnya sudah mau stress gitu gitu aja kemudian banyak hal-hal masalah ilmu intuitif ini umpamanya bisa melihat beginilah terlepas dari itu gini ada kejadian saya di Libya tahun 75 lah di Libya di tengah saya lagi belajar malam itu saya memanggil mendengar suara ibu kur sakur gitu saya kan dipanggilnya sakur saya meremang gitu terus tiba-tiba bau gulai gulai kambing gitu di Libya kan nggak ada gulai sana ketika saya pulang saya bilang mak saya sering kalau malam denger emak manggil saya memang iya saya panggil saya panggil di gentong belum ada HP nah itulah keanehan itu terjadi semuanya itu itu nanti ada nanti itu kalau untuk ulama namanya ma'una kan gitu kalau untuk apa namanya para wali namanya karomah kalau para nabi namanya mujizat kalau para tukang sihir ya orang yang benar namanya istilah seperti itu aja sebaiknya mah ilmu semacam itu nggak usah dicari lah nanti kalau mau mencari semacam itu jangan mencari tapi persiapkan dirimu menjadi orang yang layak untuk diberi ilmu seperti itu paham ya yang bener iya otomatis itu bukan ilmu kebal bukan ilmu baca isi hati orang ladun artinya ilmu yang direct from Allah yang langsung diakses dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa ilmu laduni nggak ada perantara nggak ada media nggak pakai Google nggak pakai kitab hatta gurunya pun sudah tiada di situ gurunya sudah tiada di situ kecuali hanya baginda Rasulullah s.a.w. di laduni itu apa ilmu yang langsung kalau langsung ketemu nggak kalau nggak ketemu bukan laduni namanya futuh kalau tiba-tiba lagi zikir dapat nah itu namanya wahbiyah ilmu yang dihadiahkan Allah kalau futuh dibimbing guru tiga dapatnya sepuluh itu namanya futuh diajarin tiga secara sir Allah kasih hadiah kalau wahbiyah kita lagi zikirah nantum disebut miskin lagi rabita lagi hawajuh lagi muallini muhadasa khidriyah lalu ada nah itu namanya wahbiyah tapi ada orang yang rufnya kemudian diundang Allah kehadiratnya maka boleh disebut maka ketika kawan-kawan kita di majlis hikam yang lama ya mereka bertawasul sebelum haji ila hadratillah disalahpahami orang yang tidak faham mereka kila kita kirim patiha kepada Allah enggak hadratillah bukan kepada Allah bukan ila Allah ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya kalau Allah sudah buka alam hadrahnya ila dunia turun itu maksudnya Allah mah enggak butuh patiha kita Allah enggak perlu bacaan kita memang Allah perlu salawat kamu ya salatnya patabah perlu enggak zikirnya Allah miskin enggak kalau patabah ini enggak tabah enggak enggak ada urusan al-ulum alladuniyah fi kulubil munkuti'ina ilallah darbun minal mukalamah ilmulah dunia yang ada di kolbu orang yang sudah munqati'ilallah sudah usul kepada Allah sudah selesai hatinya melepas selain Allah darbun minal mukalamah ini urusan kolbu bukan urusan badan lah ya badan tetap di dunia badan tetap bekerja pikiran tetap bekerja tapi kolbunya hanya bersama Allah orang yang bilang kok sulit ya milah-milah karena dia enggak berguru setelah hantung berguru talqin sekarang mudah enggak zikir kolbu walaupun pikirannya banyak lalu kita merasakan oh ada loh pergerakan was-was pergerakan lintasan khatarat ada zikir kolbu oh dia beda ternyata bener gak? kita zikir Allah terus ada yang melintas disitulah seorang manusia sadar oh di dalam diriku banyak jalan tol banyak pasar banyak file banyak ruang banyak alam ada alam-alam khatarat ada alam-alam zikrullah oh kayaknya dia masuk alam khatarat oh mau habis baterainya ya tes oke ya jadi ilmu laduni itu torbun minal bukalamah ini kalimat berani nih bu ya di abad itu ini tahun berapa beliau ufatnya? 632 sekarang kita 1445 beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di youtube itu kan bukan ilmu laduni dorbun minal bukalamah salah satu bentuk daripada Allah berkalam-kalam kepada si hamba kalau Allah berkalam langsung gak pakai handphone gak pakai wirid ya dia langsung ke kolbu bahkan bukan ke kolbu dia langsung ke ruh kolbu ini hanya wadah terluar bayangkan kolbu bagi kita kan batin tapi dalam ilmu laduni kolbu itu bagian terluar masih ada lagi di dalamnya ya lapisan-lapisan untuk nyimpan kalam itu dan sekali orang itu diajak berkalam selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah selama-lamanya dihitung bertemu Allah subhanahu wa ta'ala maka sahabat-sahabat itu ikut ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad s.a.w. itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad s.a.w. ilmunya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Osman ilmunya Sayyidina Ali tidak putus-putus karena mereka mengikuti musyahadah dan bukalamahnya Nabi Muhammad s.a.w. dan sekali Allah ajak berbicara ilmunya tidak putus-putus barulah orang barulah orang faham nanti yang ditulis oleh beberapa masyaih di kitab itu ya as-sudur as-sudur qabla sutur nah ini kaedahnya itu diapalin as-sudur qabla sutur ilmu disini dulu diolah baru dia tumpahkan ke dalam buku hari ini kebalik orang ilmu itu di kitab cetakan dulu dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore Al-Quran aja baru dicetak 19.24 jadi cuma bayangkan dulu orang gak punya kitab gak punya teks gak punya manuskrip dia belajar pakai apa ya pakai ini dulu qabu dia yang bergerak maka as-sudur qabla sutur itu baru kewaris Nabi Muhammad SAW kalau as-sudur qabla sutur sama dengan ahli kitab makanya di Quran ahli kitab itu disindir dengan sangat keras sekali ya ahli kitab dari kalangan Bani Israel Allah S.A.W. Allah S.A.W. Allah S.A.W. sutur pake toh ini sekretarisnya Dawami gak ada nih lagi mencari kekasih kali dia tuh ke Jogja dia oh maaf kita ringkas aja kalimat bagian terakhir Tidaklah dapat mengakses alam hadrah itu kecuali para Nabi dan orang-orang yang Allah khususkan istimewakan Allah undang dari kalangan S.A.W. S.A.W. nah lalu gimana caranya baru kita balik ke lafaz kedua di paragraf itu siapakah selain Nabi itu orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk 40 hari berlatih 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 dengan meringankan perut dari beban makanan dan air yaftah Allah bukakan bagi dia ilmu-ilmu laduni ya kalau Nabi ngomong bicara pasti gak Nabi berbicara siapa yang berlatih 40 hari pasti terbit nur hikmah dari kolbunya tumpah ruah kepada isannya Nabi kalau bicara begitu terjadi gak terjadi ya dan kata arba'in 40 itu bukan berarti 40 angka bagi kita pemula 40 itu angka tapi bagi mereka-mereka al-muntahi orang-orang yang sudah Allah berjalankan jauh 40 menit 40 detik itu bisa dihitung 40 hari Sayyidina Muhammad S.A.W. ini pelajaran s.A.W. perjalanannya hanya beberapa saat habis isyak jalan sebelum sebuh sudah sampai tapi melewati dunia melewati langit melewati bumi tembus ke arah s.A.W. maka ada namanya khalwah ruhiyyah khalwah ruhiyyah itu dimensinya karena ruh adalah hembusan Allah Allah itu adalah ad-dahr sang waktu waktu bisa dipendekkan bisa dipanjangkan maka umur umat Nabi Muhammad yang sekarang pendek ini saya berdoa walaupun antum cuma khalwat itikaf 10 hari semoga di sisi Allah dihitung 40 hari amin amin ya rabbal alamin ya nah dan hikmah itu yang Allah terbitkan dalam kolbu kita ini tergantung kesiapan batinnya jadi gak semuanya sama yang belum siap disapa Allah gak akan sapa nanti gila ya yang belum siap dipandang Allah gak pandang dia gak Allah zahirkan murokobahnya yang belum siap dapat makna Allah gak kasih makna dikasih aja lezat zikir nyebut maka jika zikir sudah mulai terasa lezat berarti sudah terbit hikmahnya walaupun belum 40 hari kali 24 jam tapi itu sudah dihitung 40 dalam hitungan rohani gitu ya maka masyaih kita mengatakan 40 itu tergantung yang atur yang ya yang ngelola waktu kan Allah ya ada orang sudah 40 tahun menggurunya tapi satu nur pun gak terbit kenapa dia membersamai tapi dia sebenarnya kurang yakin-yakin amat gitu ya coba kata orang kata orang masih kata orang dia khidmat sama gurunya tapi khidmannya pun masih setengah-setengah hati nah semoga kita khidmatnya betul-betul sepenuh hati ya baik teman-teman maka Allah lalu ada satu riwayat ini hadis musal-sal saya mendengar ini dari guru-guru saya dari murid-murid Syekhi Hasan Al-Fadani ada diijazahkan diriwayatkan dimusalaskankan oleh masyaih kita di halaman 125 nya beliau dapat sanat dari As-Sulami mendengar Raja Ali bin Syaid beliau bertanya tentang apa itu ikhlas lalu setiap murid kepada guru bertanya kepada gurunya apa itu ikhlas sampailah silsilah itu kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pun bertanya kepada gurunya Huzhaifah wahai tuan sahabat Rasulullah Huzhaifah apa itu akhirat ikhlas kata Sayyidina Huzhaifah radhi Allah ta'ala tuan sallatu al-Nabiya sallallahu alaih salam an ikhlas maahu aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaih salam apa itu ikhlas Aku bertanya kepada Jibril apa itu ikhlas Jibril mengatakan Aku bertanya kepada Allah Ta'ala Apa itu ikhlas Ini oleh-olehnya suara ini Apa itu ikhlas Ikhlas tidak usah pakai teori Tidak usah pakai teori Langsung pakai riwayat yang ada Yang kita riwayatkan secara musalsa Dari guru-guru kita yang bersambung Sanatnya kepada Rasulullah Ikhlas itu kata Allah Firman Allah Sirun min sirri Sir rahasia Daripada rahasiaku Audatuhu Aku letakkan simpan Si ikhlas itu Si rahasia itu Kolba man ahbabtu Min aibadi Di kolbu hamba yang aku cintai Maka disini ada tiga Ikhlas itu rahasia Dimana dia diletakkan di kolbu Di kolbu siapa Kolbu yang Allah cinta Dan ciri-ciri hamba yang Allah cinta Dia kenal kepada Allah Dan ciri-ciri kenal kepada Allah Dia ringan menyebut nama Allah Kalau kenal Allah bisa cerita tentang Allah gak? Nah ini bagian terakhir dari Laduni Orang Laduni Contohnya begini Andum kalau pulang dari Jogja Bisa cerita tentang Malioboro Dan detail Beda gak? Kita lihat di Youtube Dengan kita kesana Atau kita dengar teman pulang dari Jogja Dengan orang yang pulang dari Malioboro Paham maksudnya? Ada kawan pulang dari Mekah Dia cerita Oh Mekah itu begini loh Tuhan Kita percaya karena dia orang yang jujur Itu namanya Tasdik Iman Iman itu begitu Kita gak ketemu Allah Lalu Rasulullah s.a.w. mengabarkan Aku bertemu Allah Lalu kita percaya Kita gak jumpa Nabi s.a.w. Jumpa dengan sahabat Atau gak jumpa sahabat terus Sampai sehari ini Guru kita Guru kita berkalam Allah itu satu Dan kita percaya Tapi gak ngeliat Itu namanya I Iman Ini beda iman dengan Jadi iman itu Kalau dibuka lagi Ini ada tasnya ikhlas Dan disitu ada musyahadah Berjumpa Kalau sudah jumpa Di atas iman Itu yang disebut Kamalul yakin Di atasnya yakin Orang yang sudah jumpa Dengan Allah Dia bisa cerita Tentang Ma'rifatullah Jadi bukan orang baca kitab Seribu kitab Terus bisa cerita Tentang ma'rifatullah Enggak Bisa Mesti jumpa Dengan yang punya ma'rifat Yang punya nama Yang punya sifat Yang punya zat Yang punya asma Nah itulah baginda Nabi Muhammad Dan pawaris Pawarisnya Maka ilmu ini Teman-teman Jangankan Allah Surga pun Ma'la'inun ra'at Surga aja gak bisa Dibayangkan mata Gak pernah terdenar Kelihnya Gak pernah terbersih Di hati Apalagi yang punya surga Tapi kan kalimannya Kudu Bukan ruh Kalau ruh Min amri rabbi Itu Amrku Kata masyayih kita Amr ay sirku Maka Al ikhlas Fi sirun min sirri Yaitu Bagian dari Amal ruh Jadi teman-teman Yang akan Allah Oleh karena itu Karena ikhlas wajib Perintah Allah Jalannya adalah Kholwat Bagi kolbu kita Yang seperti ini Seperti saya ini Ya hampir-hampir Wajib lah Kholwat itu Kita gak bilang wajib Ya ya Hampir Tapi ikuti Isyarat guru-guru Nanti kita berkholwat Supaya tidak Dengan nafsu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!